Wow, fairy tales. Saya miskin, tidak mungkin seorang tuan tanah akan menikahkan putrinya denganku. Sayangnya ayah Camilla adalah seorang tuan tanah yang jahat dan serakah. Dia selalu memerintahkan Owen dan orang lain untuk melakukan hal yang paling sulit, tapi uang yang mereka dapatkan sama sekali tidak sepadan. Namun meskipun miskin, Owen memiliki hati yang baik. Dia bersedia membantu siapa saja yang dia bisa. Karena Owen sangat menyukai Camilla, Owen memutuskan untuk bertemu dengan tuan tanah dan meminta untuk menikahi Camilla. Hahaha, konyol sekali. Bagaimana bisa seorang pekerja kelas bawah sepertimu pantas mendapatkan putriku yang cantik? Baiklah, jika kau bisa membawa seekor kerbau emas ke sini sebagai persembahan, aku akan mempertimbangkannya. Sungguh permintaan yang luar biasa. Bahkan jika aku bekerja keras sepanjang hidupku, aku tak akan pernah bisa memiliki kerbau emas. Owen sedih, dia pergi sendirian ke hutan. Tiba-tiba dia melihat sarang elang. Di dalamnya ada satu telur yang ditinggalkan oleh induknya. Seekor gagak jahat hendak mencuri telur malang itu. Gagak jahat, aku tidak akan membiarkanmu mengambil telur itu. Owen melempar batu untuk mengusir gagak. Hewan itu ketakutan dan segera terbang. Pada saat itu, induk elang kembali dan melihat semuanya. Sang elang pun terbang ke arah Owen dan berterima kasih padanya. Terima kasih, orang baik. Kau menyelamatkan sarangku dan anakku. Sebagai ungkapan rasa terima kasihku, aku ingin memberimu hadiah. Kumohon kau mau menerima hadiah dariku ini. Ini adalah hartaku. Permata langka yang bisa membuat semua keinginanmu menjadi kenyataan. Aku harap ini dapat membantumu entah bagaimana. Owen berterima kasih kepada elang dan pulang dengan permata yang diberikan kepadanya. Owen memegang permata itu. Dia tidak terlalu percaya dengan apa yang dikatakan oleh elang. Permata ini bisa mewujudkan semua keinginanku. Sungguh tak bisa dipercaya. Baiklah, mari kita lihat. Permata ajaib, aku ingin memiliki kerbau emas. Begitu Owen baru saja selesai berbicara, tiba-tiba muncul seekor kerbau emas di depan matanya. Sulit dipercaya? Ternyata benar. Apakah aku sedang bermimpi? Aku ingin memiliki rumah yang lebih indah dari ini. Rumah kecil Owen seketika berubah menjadi rumah mewah yang besar. Sungguh ajaib. Sekarang aku adalah pasangan yang cocok untuk Kamila. Terima kasih, permata ajaib. Owen segera membawa kerbau emas itu ke rumah sang Tuan Tanah. Melihat Owen tiba-tiba menjadi kaya raya, dengan rumah yang indah, Tuan Tanah itu benar-benar terkejut. Aneh, orang miskin seperti dia bisa tiba-tiba menjadi kaya. Apa yang telah dia lakukan? Bagus, Owen. Aku bangga padamu. Tapi ini adalah peristiwa besar dalam hidup seseorang. Aku harus bertanya pada Kamila terlebih dahulu. Nanti akan ku jawab. Iya, kau benar Tuan. Aku akan menunggu. Owen tak perlu menunggu lama. Tuan Tanah dengan senang hati membawa Kamila ke rumahnya. Pasangan itu tinggal bersama di rumah baru Owen. Mampu mewujudkan mimpinya, Owen sangat bahagia. Dia tidak menyembunyikan apapun dari Kamila. Owen, aku senang sekali dengan rumah baru kita. Tapi aku punya satu pertanyaan. Bagaimana kau bisa menjadi kaya dengan begitu cepat? Itu semua karena permata ajaib ini. Aku tinggal mengatakan saja keinginanku dan semuanya langsung menjadi kenyataan. Owen, kau membuatku sedih. Sekarang kita adalah suami istri. Tapi kau terus menyembunyikan hartamu dariku. Kau seharusnya memberikannya padaku. Kamila, aku... Maaf, kau benar. Aku seharusnya tidak menyembunyikan apapun darimu. Ini, ku berikan padamu permata ajaib ini. Tolong simpan dengan hati-hati. Jangan sampai jatuh atau rusak. Jangan khawatir. Aku akan mengingatnya. Owen tidak mengetahui jika Kamila hanya berpura-pura padanya. Saat Owen tidak memperhatikan, Kamila membuatnya mabuk lalu mencuri permata itu darinya. Ternyata itu semua adalah rencana Kamila dan ayahnya. Ketika tuan tanah berbicara tentang Owen, gadis angkui itu menolak dengan keras. Apa, ayah? Jangan paksakan aku menikahinya, ayah. Aku tak mungkin jadi istri pekerja miskin itu. Dengarkan aku, Kamila. Owen tiba-tiba menjadi kaya sekarang. Dan dia tidak hanya membawa kerbau emas sebagai persembahan, tapi rumahnya juga semewah milik kita sekarang. Jika itu benar, maka itu aneh. Ayah, dia pasti menyembunyikan sesuatu dari kita. Betul sekali. Itu sebabnya aku ingin kau berpura-pura setuju untuk menikah dengannya. Lalu pelan-pelan tanyakan mengapa dia menjadi kaya seperti itu. Setelah mencuri permata itu, Kamila kembali ke rumah dan menceritakan semuanya kepada sang ayah yang serakah itu. Bagus sekali, Kamila. Kau benar-benar putri kesayanganku. Hahaha. Permata ajaib. Aku ingin punya emas banyak dan harta karun. Seketika, rumah tuan tanah dipenuhi bertonton emas. Kamila dan ayahnya sangat senang. Sementara itu, Owen, dia tidak melihat istrinya saat bangun. Bahkan permata berharga yang dia berikan kepada Kamila juga menghilang. Kamila, Kamila, kau ada di mana? Mungkin dia pergi ke rumahnya. Aku akan ke sana untuk menyusulnya. Ketika Owen sampai di rumah tuan tanah, dia terkejut melihat ada begitu banyak emas dan harta karun. Kamila dan ayahnya terlihat sangat puas. Mengapa ada begitu banyak emas dan harta karun? Jangan bilang itu, Kamila. Apakah kau menggunakan permata ajaibku? Tak kusangkak aku seperti itu, Kamila. Terlalu. Hahaha. Iya benar. Aku melakukan itu. Owen sangat marah. Dia meminta kembali permatanya. Tapi Kamila dan ayahnya tidak memberikannya. Owen, sekarang permata itu milik keluarga kami. Aku tidak akan mengembalikannya padamu. Kau mengerti? Jika kau berani mengganggu kami lagi, aku akan memerintahkan penjaga untuk mengusirmu. Owen sangat kecewa pada istrinya yang cantik tapi ternyata serakah. Dia begitu sedih. Dia pergi ke hutan. Dan entah bagaimana, dia datang tepat ke sarang elang. Elang induk segera mengenalinya dan terbang ke arahnya. Pemuda baik hati, kenapa kau terlihat sangat sedih? Apa yang kau alami? Owen menceritakan semuanya kepada elang. Sang elang berpikir sejenak lalu berkata, Jangan sedih. Di dalam hutan ini ada taman tak jauh dari sini. Pergilah ke sana untuk mencari hiburan. Kau harus menenangkan dirimu agar tidak sedih. Dan kau mungkin akan menemukan sesuatu yang baru. Mendengar nasihat elang, Owen pergi sesuai petunjuk elang. Dan sambilah dia di sebuah taman bunga yang indah. Owen melihat bunga merah dengan aroma yang begitu harum dan menarik hati. Dia juga melihat bunga biru dengan aroma dingin yang membekukan. Karena penasaran, Owen mencium aroma bunga merah. Lalu tiba-tiba wajahnya dipenuhi jerawa dan bengkak. Terlihat sangat jelek. Oh tidak! Wajahku! Kenapa wajahku? Oh tidak! Mengapa hal-hal buruk terus terjadi pada aku? Owen menangis di depan bunga biru yang beraroma beku. Ajaibnya ketika dia mencium aromanya, wajahnya seketika sembuh kembali. Ah, luar biasa! Jerawat merah dan bengkak di wajahku hilang. Ini ajaib sekali. Aku mengerti. Ya, hebat! Ini yang bisa membantuku mengambil semuanya kembali. Setelah itu, Owen memetik bunga merah dan biru lalu pulang. Dia meletakkan bunga merah di depan rumah tuan tanah. Bunga itu tampak sangat indah dan segera saja menarik perhatian Camilla dan ayahnya. Mereka mengambil bunga itu lalu menciumnya. Tapi setelah melakukan itu, wajah mereka tiba-tiba dibenuhi dengan jerawat merah dan sangat menyakitkan. Terlihat jelek dan aneh. Apa yang terjadi pada wajah kami? Camilla dan ayahnya ketakutan. Mereka mencoba semua yang mereka bisa. Bahkan menggunakan permata ajaib namun tidak berguna. Wajah mereka tidak berubah. Camilla dan tuan tanah sangat malu dengan penampilan mereka. Mereka tidak mau keluar sama sekali dan selalu menangis. Hingga suatu hari, Owen pergi dengan tenang ke rumah mereka. Entah apa salahku sehingga begini. Apakah kau tahu, Owen? Ya, mungkin karena istriku mencuri permata dan membawanya kepadamu. Lalu apakah kau punya cara untuk mengembalikan wajahku dan Camilla agar sembuh seperti semula? Aku sangat menyesal sekarang. Jika kau dan Camilla mengembalikan permata itu kepadaku, wajah kalian dapat sembuh kembali seperti semula. Putriku, kembalikan permata ajaib itu pada Owen. Maafkan aku. Kami dibutakan oleh keserakahan dan aku telah mengecewakanmu. Sekarang ku kembalikan permata ini padamu untuk menebus apa yang telah aku lakukan. Tolong, aku hanya ingin wajahku dan ayahku sembuh seperti semula. Sambil memegang permata itu erat-erat, Owen memberikan bunga biru kepada Camilla dan ayahnya. Mereka bingung, tapi akhirnya mencium aromanya. Tepat setelah itu, jerawat merah di wajah mereka menghilang. Ajaib, wajahku kembali seperti semula. Ayah, aku tidak merasakan sakit lagi di wajahku. Mereka sangat senang dan berterima kasih kepada Owen. Sejak itu, Camilla kembali dan tinggal bersama Owen lagi. Dia telah membuka lembaran baru. Tuan Tanah juga tak lagi melakukan hal-hal buruk. Dia berusaha menjadi orang kaya yang lebih baik dengan semua orang. Permata ajaib itu selalu disimpan dengan hati-hati oleh Owen. Dia membawa harta itu dan memberikannya kepada semua orang. Dia dikagumi oleh penduduk desa dan pasangan itu hidup bahagia dan berkelimpahan selamanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.